Hand sanitizer yang mulai langka di pasaran kota Sukabumi, warga Cikole membuat sanitizer dari bahan herbal atau alami. Bahan-bahan yang digunakan dari daun sirih, jeruk lemon, dan jeruk mipis dengan campuran air. Daun sirih pertama dilakukan steam menggunakan api kecil selama 30 menit, hingga air mendidih agar aroma tidak hilang. Setelah selesai, saring hasil steam daun sirih tersebut dan dicampurkan dengan perasan jeruk lemon dan jeruk mipis. Dinginkan hasil penyaringan daun sirih yang telah dicampurkan dengan jeruk lemon untuk dapat digunakan. Rencananya hasil pembuatan hand sanitizer herbal atau alami ini akan dibagikan untuk warga yang membutuhkan, karena untuk pembelian sanitizer di kota Sukabumi mulai langka didapatkan. Menurut Adinda Maulana mengatakan, pembuatan sanitizer alami ini dapat membantu warga yang membutuhkan, karena penyebaran virus corona saat ini sangat tinggi. Dengan penggunaan ini dapat mencegah warga saat beraktivitas di luar rumah. Inspirasinya pertama mungkin dengan merabahnya virus corona, jadi kemarin kita akan mengadakan aksi sosial, kelangkaan hand sanitizer. Akhirnya kita membuat solusi yang memang sudah rumpah bisa dilakukan oleh masyarakat umum, yaitu dengan hand sanitizer alami yang menggunakan daun sirih, jeruk mipis atau lemon dan air. Dan itu dilakukan secara penyetiman. Kalau melihat dari keamanan, ini sangat aman dibanding alkohol, karena daun sirih ini memang banyak mengandung manfaatnya. Dan memang ini rencana kita akan bagikan kepada masyarakat khususnya di kota Sukabumi. Hand sanitizer ini dibilang sangat aman digunakan warga, yang membutuhkan untuk pencegahan virus corona atau COVID-19. Rencananya pembagian hand sanitizer herbal sebanyak seribu botol untuk warga yang membutuhkan. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat